Intro Hari ketiga penutupan pendaftaran P3K 2024 BKN rilis jumlah total pelamar, submit, verifikasi MS dan TMS Memasuki hari ketiga penutupan pendaftaran P3K 2024 tahap pertama, BKN telah merilis jumlah total pelamar, jumlah pelamar yang submit, verifikasi MS atau memenuhi syarat dan TMS sama dengan tidak memenuhi syarat. Seperti yang diketahui, pemerintah telah membuka seleksi pendaftaran P3K 2024 tahap pertama bagi golongan prioritas. Pendaftaran dibuka mulai dari 1 hingga 20 Oktober 2024, yang artinya tersisa 3 hari lagi sebelum penutupan untuk bisa mendaftar bagi honorer. Jadi, bagi tenaga honorer yang masih belum mendaftar maupun belum submit bisa lakukan segera untuk menghindari server down karena sudah mendekati hari terakhir pendaftaran. Terkait dengan hal tersebut, BKN telah merilis jumlah total pelamar, pelamar yang submit, verifikasi MS dan TMS pada 3 hari menjelang penutupan pendaftaran seleksi P3K 2024. Berikut rinciannya dari P3K Guru, PPPK Kesehatan dan P3K Teknis. A. P3K Guru Jumlah total pelamar, 223.669 Jumlah pelamar yang submit, 68.525 Verifikasi MS, 19.579 Verifikasi TMS, 1.175 BP3K Kesehatan Jumlah total pelamar, 72.130 Jumlah pelamar yang submit, 6.066 Verifikasi MS, 2.005 Verifikasi TMS, 83 CP3K Teknis Jumlah total pelamar, 775.078 Jumlah pelamar yang submit, 141.158 Verifikasi MS, 40.798 Verifikasi TMS, 2.534 Dari data di atas dapat dilihat jumlah total pelamar yang TMS atau tidak memenuhi syarat, ada 3.792 pelamar. Sedangkan jumlah total pelamar yang MS atau memenuhi syarat, ada 62.382. Maka dari itu, sebelum submit pendaftaran honorer harus cek dokumen-dokumen yang akan diunggah, semua ketentuannya harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait. Demikianlah informasi mengenai hari ketiga penutupan pendaftaran P3K 2024. BKN telah merilis jumlah total pelamar, jumlah pelamar yang submit, verifikasi MS dan verifikasi TMS. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini. Dengan cara, tekan tombol subscribe. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak-Ibu sekalian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!